Oke ya pemirsa, kali ini tim Ghost Game akan melusuri sebuah hutan di daerah Bogor. Ya, biasa ditemani sama Kirasa, sama Kirahmat. Nah, kita udah sampai, ini tim Ghost Game, Mbak Mijan Kiraksa sendiri. Kalau kita sudah sampai ke sini, sebenarnya dari masyarakat sekitar mungkin Kipancar juga ada cerita apa ya? Jadi di hutan Bogor ini ada sebuah cerita yaitu Mbah Uyut Kuntang. Mbah Uyut Kuntang ini masih misterius sampai detik ini. Tetapi daerah hutan Bogor ini sangat wingit karena banyak sekali penampakan-penampakan. Seperti siluman ular dan banyak penampakan-penampakan makhluk halus yang menyerupai manusia. Mbah Mijan, Anda yang mau diungkapkan nggak? Sedikit saja. Di hutan ini juga ada danau. Danau dengan hutan yang sama-sama berdekatan, ini pasti akan munculkan banyak hal termasuk fenomena baik itu secara alamiah dan fenomena goi. Dan kemudian hutan ini cukup belum banyak yang berani untuk menelusurinya. Tapi ini sebenarnya mungkin buat pemirsa di rumah, perjalanan kita yang panjang. Sebenarnya kita juga mencari seseorang yang sedikit lebih tahu mengenai lokasi di sini. Yang konon tinggalnya di daerah gubuk sekitar sini. Tapi kita coba cari deh. Ini lurus aja ya? Lurus. Lurus. Ngeikutin jalan ya? Mbak Ceteraik. Hah? Itu apa ya? Kita ikuti. Sebagai takson. Sebagai takson. Sebagai takson. Mungkin itu kunciannya ya? Itu orang apa? Bukan sih? Orang ya? Orang. Orang. Ya, cus. 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 Bagaimana? Tari kapan, Tari. Tari kapan, Tari kapan, Tari kapan, Tari kapan, Tari kapan. 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 Saya sudah bilang bahwa disini aura negatifnya sangat besar. Jadi banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan hutan ini untuk mencari sesuatu yang negatif. Maka dari itu saya tanya, cari mustika apa? Marah gitu, tapi langsung energi itu bukan energi manusia. Assalamualaikum. Saya kaget. Dengan Bapak Asef. Pak Asef, Pak Asef juru kunjan disini. Ya Alhamdulillah. Pak Asef, tadi sebelum kita ketemu Pak Asef, kita disana bertemu dengan seseorang pria yang marah-marah begitu saja. Padahal kita menganyakan yang baik-baik. Dia seperti mengusir kita ya dalam bahasa Sunda, yang hampir berseteru dengan Hirahmat sendiri. Seperti dia menyebut kata-kata mustika atau mengganggu atau apa itu sebenarnya sering begitu. Ya mungkin itu yang tadi ya, mungkin penduduk sini ya, lagi dia sedang mencari mustika atau pusaka gitu kan, tiba-tiba dia keganggu atau keusik, langsung dia kemasukan. Tapi selain disini sebenarnya masih banyak titik-titik yang sering dianggap winged atau sakral tidak Pak? Menurut Pak Asef kami. Oh ya, masih ada. Kasim bin Rintu. Nisan. Nisan. Nganjung Nisan tadi. Saya nggak tahu ini apa tadi. Kasim sebelumnya pernah tahu ada Nisan makan di sekitar sini? Ya saya juga belum tahu ya. Ya karena memang saya belum tahu, belum pernah saya menjelajahi lokasi sini. Bisa kemungkinan yang dibilang pakomnya huyut kuntang gitu kan. Mungkin saya sebentar mengirimkan doa dulu ya. Mbak Mijan, Kiraksa, Kirahmat. Kayaknya banyak sekali lokasi, semua lokasi sepertinya winged dan sakral ya. Tapi bagaimana menurut kini semua, apakah ini cocok dijadikan untuk uji nyali? Kalau menurut saya bahwa putaran goib yang paling tinggi adalah di makam mbah huyut kuntang. Saya merasakan bahwa ini sangat cocok buat peserta uji nyali kita. Mungkin saya akan coba... Ada cara untuk membuat peperisa di rumah? Ya, peperisa di rumah kita akan mencoba untuk menggambarkan seperti apa suasana tempat ini termasuk malu-malu goib yang ada di tempat ini. Ini saya butuh salah satu kru buat bantu saya. Kini yang tak citra, Kirahmat, dan Kirasa. Saya mencoba satu teman dari kru untuk saya aktifkan, kemudian melukis atau menyeket saya gambaran malu goib yang ada di tempat ini. Mungkin sembari menunggu tim Ghost Game untuk memvisualkan apa yang akan digambarkan. Ini ada yang ingin saya tanyakan kepada Pak Asep nih. Pak Asep, di hutan ini sendiri pernah ada sesuatu atau mitos yang terdengar pamali yang tidak boleh dilakukan siapapun apabila berada di lokasi ini? Ya, memang di sekitar ini banyak sekali mitosnya ya. Nah, kalau tengah malam itu, Nyimba yang sehari tidak senang melihat yang pakai selendang merah. Selendang merah ya? Ya. Kirahmat, coba rasakan. Banyak, Pak. Kirahmat, kirahmat, disini. Kirahmat, 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 kirahmat. Kirahmat, kirahmat Minta tolong ini Bang Bijan diangkat. Saya mau netralisir dulu. Maaf, 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 maaf. Iya, iya, iya. Kirahmat, kirahmat duduk di sini. Tahan di sini, bos silah. Saya netralisir dulu. serah tiba-tiba lagi melukis tadi sebelum kejenis saya juga mendadak gelap dan mual sekali ini apa yang terjadi sebenarnya udah ini kita mungkin di dalam kembali 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 Pak Sep, dan seperti Pak Sep tadi melakukan ritual doa Yang tadi saya dengar juga bukan dalam bahasa Indonesia ya Bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah Maksud dari doa yang diucapkan Pak Sep itu apa maksudnya? Doa ini kan berhubung istilahnya di posisi lokasi ini Sudah terjadi kejadian yang meninggal dalam arti shooting film itu Jadi seenggak-enggaknya dia itu kurang dalam arti kurang cara mengadakan ritual dulu Jadi ini mungkin Pak Mirsa di rumah juga baru tahu Sebelumnya memang pernah ada kejadian kru film yang tertimpa pohon besar Begitu saja ketika, kenapa mereka tidak menyelesaikan ritual Atau tidak memperdulikan Pak Mali yang mungkin diceritakan oleh Pak Asya Ya itu mungkin tidak memperdulikan ya Karena memang sudah dikasih saran Bisa tolong jam 5 ini hentikan gitu Karena dia memaksakan, nah akhirnya sampai terjadi pohon tumbang Dia ketiban, sutradaranya sampai meninggal Terima kasih Pak Sep ya, kami tim Gus Kim ingin melanjutkan kembali Mohon tuntunannya apabila memang ada sesuatu yang harus disampaikan Dari yang ada di sini melalui Pak Sep langsung disampaikan kepada kami Jadi bagaimana juga kami tetap ingin menghormati lokasi ini Insya Allah saya mungkin kalau memang ini yang saya tahu saya sampaikan gitu ya Mbak gitu ya Mari Pak Mari masih Iya Pali lahing Gus Kim Dadi Go Motivasi saya untuk ikutan Ghost Game Karena saya punya pengalaman pada digangguan maaf astral Dan saya pengen buktiin kalau memang mereka ada Buat teman-teman, tolong bantu doanya supaya saya bisa menang di Ghost Game ini Motivasi saya ikut Ghost Game Saya pernah mengalami hal-hal yang berhubungan dengan dunia astral Makanya saya mau buktiin di Ghost Game Doain saya ya biar menang Nama gue Arthur Matthew Umur gue 21 tahun Profesi gue sehari-hari sebagai dancer Dan motivasi gue ikut Ghost Game ini Karena gue suka tantangan Oke buat teman-teman gue Dukung gue supaya menang Selamat malam Pak Mirsa Malam ini tim Ghost Game telah berada di sebuah hutan di pinggiran Bogor Dan kami mendapati beberapa fenomena antara lain Kiraksa Yang tersandung oleh sebuah nisan yang sangat misterius Tak hanya itu Bah Mijan pun mengalami serangan dari makhluk astral Yang coba untuk divisualisasikan Sebenarnya misteri apa yang tersimpan di dalam hutan yang sangat luas Dan sebenarnya sangat dilarang untuk dimasuki oleh kebanyakan orang Setelah kami melakukan ritual oleh Juru Kunci Kami akan membawa serta tiga peserta untuk menjalankan misi Ghost Game malam ini Dan menguak misteri apa sebenarnya yang terjadi di dalam hutan ini Pemirsa Siapkan nyali anda Sebelumnya saya akan menjelaskan peraturan Ghost Game malam ini Saya tidak akan mengulang Anda dengarkan baik-baik Setelah anda mendapatkan handicap Selendang merah dan mantra yang akan anda bawa ke dalam Anda harus mencari tempat ritual yang sudah disediakan tim Ghost Game Di dalam nanti anda harus melakukan sebagai berikut Membakar buah tok seperti ini Kemudian menamburkan bunga di sekitar anda Lalu membakar terasi Hingga aromanya anda sendiri bisa mencium Selanjutnya anda membaca mantra sebanyak tiga kali tanpa terputus Dan harus anda baca dengan tegas dan jelas Anda paham? Lalu anda membunyikan alat musik tradisional atau peking Selama dua jam anda bertahan di sana Anda diharuskan untuk Berkomunikasi dengan kami yang ada di kontrol room Menceritakan apa yang anda lihat, anda dengar dan anda rasakan Kami berhak mendiskualifikasi anda apabila Lebih dari tiga kali anda salah membaca mantra Dan anda tidak sempurna dalam menjalankan misi yang diberikan Ghost Game Dan yang terakhir, apabila anda menyerah Sebelumnya saya akan mengaktifkan indera kepekaan yang anda menerima Mbak Mijan, Kiraksa, silahkan membuka portal game Oke, balik badan Artur Oke, adaptasi ya Sebelumnya anda akan diberikan handicap Air, medis Medis, air Medis Keberatan dari itu ini ya tadi Terusnya, air Air Ya Jadi tadi pada saat saya tingkatkan indera kepekannya Tadi saya sudah melihat sebenarnya Artur ini sudah sensitif Jadi memang saya lebih matangkan lagi Tapi mungkin adaptasi Artur, bisa bicara? Tadi setelah saya ini, apa yang kamu alami? Kayak melihat segumpalan hitam gede Kayak datang, lo pengen masuk ke gua Oke, tapi gimana? Sebenarnya levelnya tidak terlalu ekstrim Tapi memang kemampuan Artur ini memang sudah sensitif Jadi, memang betul Mbak Cita Tapi yang dibilang Mbak Cita Di dalam tubuhnya dia sendiri Memang sudah memiliki kemampuan itu Dan raksasa di sini ini memang ingin mengganggu dia Oke, berarti kalau ingin mengganggu Apa sebaiknya saya shield Jadi, meskipun bisa berkomunikasi Bisa melihat setidaknya serangannya atau interaksinya tidak terlalu ekstrim Iya, betul Kamu akan lebih tenang Oke, kamu akan lebih tenang meskipun bisa melihat dan berkomunikasi Oke, sekarang mungkin istirah dulu ke posko ya Oke, kamu akan lebih tenang meskipun bisa melihat dan berkomunikasi Assalamualaikum Semoga aja kuat Doain semuanya ya Biar Xiaomi kuat dan berani Niat Niat Iksun Dayak cipta Rasa Terima kasih Dari Pali lahing gusti Dadi Wow Ada suara lagi datang dari sebelah kiri Assalamualaikum 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 Jangan saling ganggu ya Bareng-bareng ya Aku cuma bertamu disini Jiniji numpang-numpang Nah, maaf ya Mbak Jangan aku takutin Mbak Jangan aku takutin Mbak Jangan aku takutin Mbak Ini dingin-dingin bukan-bukan Aaaaah 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 Ya Allah Astagfirullahaladzim Biar-barian neja gitu sih Lailah ilahullah Lailah ilahullah Lailah ilahullah Itu suara pantua Banyak suara Mahabi tolongin silmi Ya Allah Ya Allah yang berkuasa disini Lailah ilahullah Takut, 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 takut Binatang apapun, makhluk apapun Tolong jangan ganggu ya Tolong bantu silmi Kita kan sama-sama mahluk hidup Lailah ilahullah Lailah ilahullah Gak berani melek sih Seperti ini tidur aja Takut Walaupun berani juga ngeliat kepala Silmi Ya Seperti peraturan Ghost Game Kamu harus mampu mengkomunikasikan Apa yang kamu lihat, kamu dengar, dan kamu rasa Apabila kamu terus menutup mata Maka peraturan Ghost Game Tidak kamu jalankan dengan benar dan baik Aku gak kuat deh Kalo misalnya suruh buka mata Enggak, aku gak kuat Aku nyerah Kalo misalnya suruh buka mata Aku nyerah aja Seriusan deh Tuh kan suara lagi Suara kayak dia yang Tersesek, setersesek, setek gitu lewat Kenceng banget Gak tau deh itu sebelah mana Pokoknya suaranya dimana-mana tuh ada Makanya gak berani menengok dimana-mana kalau kondisi seperti ini sementara kan tugas dari seorang peserta Ghost Gear, dia harus mampu menceritakan, berkomunikasi, apa yang dia lihat dia dengar, dia rasa kalau seperti ini kan bisa saja dia mengurangi poin, dan ini bisa seperti di diskualifikasi dan tadi dia juga sudah terhadap dia membeli kita sekali dua kali bagaimana Pak Cita, ini kita diskualifikasi saja ya sudah 30 menit, jadi kita jemput saja karena mungkin akan terus begini sampai berakhir siap Jumi, tadi pada saat kamu menjalankan misi kan sudah ini tadi membakar, sempat salah membakar ya kemudian juga kemudian kamu sudah membaca mantra tidak ada kesalahan kemudian harus membunyikan kamu tiba-tiba itu menutup mata kamu tidak membuka lagi, sebenarnya apa yang kamu dengar sesuatu atau melihat sesuatu enggak, suara juga sini ada suara ah, ah, kayak gini berapa kali kayak ada suara mesin juga iya, enggak tahu, kayak motor emang di sini ada jalan? enggak ada ini hutan enggak ada balonin sekali di sini kayak ada suara mau nyalain motor cuman mati mesinnya gitu tiga kali di sini terus di sini tuh kayak ada yang sep-sep si Jumi, ini saya mau tanya apakah si Jumi akan tetap aktif atau di enggak, mau ditutup aja mau normal aja benar ya, sebenarnya Jumi, karena kamu tidak menyelesaikan misi yang telah diberikan oleh Ghost Game dan kamu tadi memang beberapa kali menyalahi beberapa aturan yang sudah ada menutup mata dan juga salah membakar sesuatu mohon maaf kamu tidak berhasil lolos ya tapi tidak apa-apa ya Mending si Jumi baik-baik ya terima kasih Jumi makanya gue melihat sesuatu tapi kok udah enggak ada oke oke dan baterai sudah mulai low wow mati bunyi makin lama makin lama makin lama makin dekat nih wow oke oke gue main nih lagi nih oke ya dan kamera still tetap enggak nyala nih kamera udah enggak ada suara lagi udah enggak ada suara lagi tapi peserta Arthur tidak bisa melihat itu karena gelap ya peserta yang kedua ini Arthur ini lebih banyak gangguan makhluk astrol yang ada di sini jadi padat dari sini lapisan yang tadi Mbak Citra berikan itu jadi seperti tameng buat dia sebarang jadi besarnya energi yang mengelilingi peserta yang kedua ini Arthur ini hanya berputar-putar saja binti kan tadi Arthur lebih banyak mendengar 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 suara-suara dari sekeliling dia tapi dia tidak bisa melihat iya 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 ada suara lagi dari arah depan gue ada suara lagi dari belakang gue entah dari mana tapi suaranya dari atas pohon mungkin buat Mbak Minjan sendiri ya tadi kan seperti yang diungkapkan Kiraksa karena shield yang pada awal saya berikan sebenarnya apabila ini memang tidak diberikan kondisi seperti apa kira-kira yang bisa terjadi kepada Arthur saat ini Aura ungu lebih bersifat untuk cepat berinteraksi dengan alam astral jadi ketika tanpa sebuah proteksi yang diberikan Sambang Citra pasti akan lebih keras lagi lebih dekat lagi lebih parah dengan satu peserta ini ini suara nangis kayaknya makin dekat deh apaan itu? dia bisa melihat pergerakan atau suara lagi tetap gak mampu dengan kondisi yang sangat gelas seperti ini berarti dia mampu menelaskan tapi sebelumnya mungkin nanti shieldnya coba saya ini mungkin dia bisa saya ingin menanyakan ini tadi kamera sudah kamu ganti baterainya? iya tidak bisa nyala sama sekali? tetap gak bisa sama sekali sudah dicoba sudah berulang kali jadi kameranya ini itu nyala? tapi tadi gak nyala itu langsung iya karena saya tadi kan terus dia belum celahan gak nyala jadi mungkin juga atau mungkin ada kondisi karena masalah ada medan energi yang berhubungan dengan bioelektrik tubuhnya sehingga meredam energi dari luar seperti itu oke sebelumnya mungkin saya menjelaskan ke tega Arthur dulu Arthur kamu mampu menjelaskan misi ghost game dengan baik ya semuanya kamu juga membaca mantranya baik segalanya juga dengan baik sempurna tadi juga sudah menaburi bunga ya kemudian juga ini ada perbedaan sebelum Arthur masuk lokasi untuk nyali sebelum menjelangkan misi kan sempat collapse ya kemudian saya beri bantuan untuk shield jadi interaksi yang terjadi itu tidak terlalu ekstrim oke sekarang kondisinya saya akan membuka shieldnya saya tarik lagi tapi dalam kondisi aktif jadi kemungkinan ketika shieldnya saya ambil Arthur bisa melihat apa yang tadi mungkin tersamar atau apa ya saya tarik dulu ya pejabat mata ini belum saya tutup tapi saya saya shieldnya aja sudah saya buka shieldnya jadi kamu aktif seperti sekarang kamu bisa perhatikan sekeliling mungkin kamu melihat sesuatu atau apa karena tadi peserta sebelumnya tidak berani melihat tidak berani melihat karena kamu bisa ungkapin kepada kita silahkan ingin kamu untuk bergantung Arthur kamu bukan Arthur siapa siapa dulu siapa yang ke asa disini saya menolak sesuatu saya bukan tidak dia saya lihat bukan dia sudah Ini raksa, kalau bisa berhenti. Pulang matanya kembali. Kira-kira di sebelah sini. Kira-kira di sebelah sana, ada seorang yang selalu mau lihat dia. Artur, artur, bisa mendengar saya, bisa mendengar saya, bisa mendengar saya, kamu bisa tenang, atur nafas kamu, tarik nafas, lepas pelan-pelan, tarik nafas lagi, lepas pelan-pelan, tenang, kendalikan diri kamu, kendalikan diri kamu. Ini artur, sebenarnya. Sudah jelas. Berarti sebenarnya memang dari awal sudah ada sosok yang berarti. Kira-kira sudah memberikan, kita berlindung, jadi sebenarnya ada yang tertahan tadi. Ada yang tertahan di badan dia. Iya, itu karena sebenarnya memang saya lakukan di awal, khawatir kondisinya ketika diaktifkan, langsung collapse. Itu jadi, saya khawatir dia tidak mampu melanjutkan misi. Oke. Oke. Artur, ini saya non-aktifkan ya, biar kamu tidak terlalu sensitif ya. Oke, sudah kembali normal, Artur. Oke, Artur, ini nanti kamu ke posko, tapi sebelumnya kami tim Ghost Game mengucapkan selamat. Kamu berhasil menjalankan misi yang diberikan Ghost Game, meskipun tadi pada akhirnya harus saya lepas shield-nya ya, karena harus kembali lagi ya. Selamat, Artur mendapatkan 2,5 juta rupiah, kami tim Ghost Game mengucapkan, salut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sebenarnya Mbak Citra, boleh minta waktu sebentar Mbak Citra. Oh, Nissan-nya. Nissan, tadi kita melihat sudah jombol dan ini kayak semacam. Kayak seperti tenggelam. Kamu tadi tidak mendengar ada sesuatu dari arah depan kamu? Ada. Seperti apa, suaranya? Cuma busuk-busuk gitu doang. Karena ini sebenarnya depan kamu adalah Nissan Misterius yang ditemukan oleh kira raksa. Pada saat kita temukan ini, tinggi. Dan peserta sebelumnya juga tinggi. Ini kok tiba-tiba pendek. Ini apa yang sedang terjadi Mbak? Jadi kalau menurut saya ada satu sejarah yang tadi mengatakan bahwa ini adalah sebuah Nissan Misterius. Ketika diketahui sama orang, Nissan ini langsung melakukan sebuah interaksi dan mengambelaskan diri. Tidak ingin ditemukan? Tidak ingin ditemukan. Atau mungkin ini karena menjelang pagi? Mungkin lebih ke arah seperti ini Mbak Citra. Selain mitos tadi sudah kita menemukannya dan satu Nissan raksa sudah kita temukan. Ini adalah efek dari Nissan yang raksa tadi. Ketika terjadi sebuah pertemuan antara manusia dengan sebuah Nissan Misterius, ini mungkin titik terakhir dari Nissan ini yang selama ini disembunyikan secara goi. Dan bisa jadi ini akan hilang kembali ya Mbak? Mungkin akan hilang. Tapi kemungkinan besar ini bisa terjadi tidak? Apabila matahari sudah terbit, dia akan benar-benar menghilang dan ketika malam dia mungkin akan kembali lagi. Setuju. Setuju. Setuju ya, alhamdulillah ya. Tunjamkan mata. Tunjamkan, tarik nafas, buangkan mulut. Oke, Kiki bisa buka mata lagi. Oke. Kamu sudah kembali normal, jadi tidak terlalu bisa pekal terhadap dimensi yang bukan dimensi manusia. Baik, Kiki, kamu mampu menyelesaikan misi yang telah diberikan oleh Ghost Game. Selamat. Alhamdulillah. Dan Anda berhak mendapatkan 2,5 juta rupiah ya. Baik, Bapak Mirsa. Malam ini kami menemukan banyak sekali fenomena yang terjadi, baik kami alami secara langsung maupun kepada tiga peserta. Dan memang kami sudah memastikan bahwa memang ada beberapa mitos di lokasi ini yang harus tetap diyakini dan tidak boleh begitu saja diajukan. Dimanapun kita berada, kita harus tetap saling menghormati yang tak terlihat maupun terlihat. Kami tetap menantang Anda minggu depan, setiap Kamis jam 8 malam. Hanya di TransTV. Siapkan, nyali Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.